Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dida Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, apa kabar semua? Baik, Insya Allah, gimana nih Ibu Dida kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT yang diberikan kesehatan Amin, amin Betul, oke nih Ibu Dida, mungkin sebelum kita lanjut perbincangan kita tanya jawab mengenai reksadana ini Mungkin Ibu Dida bisa nih menyapa dulu nih Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sedang menonton sore hari ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah ya, panggilannya ya? Betul Apa kabar semua? Semangat terus ya Di masa pandemi ini kita jangan berhenti investasi Betul nggak, Ibu? Betul, betul banget nih Ibu Oke, Denny Nah, untuk live kita hari ini Kita akan bahas mengenai Yuk, kenali dan pahami reksadana syariah nih Ibu Karena seperti yang kita ketahui bahwa investasi sekarang tuh mudah ya Ibu sebetulnya Betul Dan sudah banyak sekali pilihannya Nah, salah satunya adalah dengan reksadana syariah ini ya Ibu Tapi nih Ibu sebelum kita masuk lebih jauh membahas mengenai reksadana syariah ini Mungkin Ibu Dida bisa menjelaskan secara singkat dulu nih Ibu Ke Sobat Pasar Modal Syariah dan juga Great People ya Great People, DNI, Asset Management Mengenai apa sih yang dimaksud dengan reksadana syariah Dan bagaimana sejarah reksadana syariah di Indonesia itu sendiri nih Ibu Oke, reksadana syariah Reksadana syariah itu adalah suatu wadah ya Wadah untuk menghimpun dana investasi masyarakat Yang oleh manajer investasi diinvestasikan ke instrumen keuangan yang sudah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan prinsip syariah Misalnya apa? Misalnya saham, tapi sahamnya itu adalah saham yang sudah masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index atau daftar efek syariah Juga diinvestasikan ke obligasi syariah Baik suku pemerintah maupun suku korporasi juga bisa diinvestasikan ke deposito tapi di bank syariah Jadi sarana investasinya itu harus sudah memenuhi prinsip syariah Itu adalah penjelasan dari apa yang dimaksud dengan reksadana syariah Nah kalau mengenai sejarahnya reksadana syariah di Indonesia sendiri itu gimana nih Ibu? Oke, sejarahnya lumayan panjang nih ya Aku jelasin Itu dimulai sekitar awal tahun 1996 ya Dimana saat itu Bapak Pak LK mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif Nah peraturan ini membuka peluang lahirnya reksadana untuk terus tumbuh dan berkembang Salah satunya muncul reksadana syariah pertama di Indonesia tahun 1997 Yang dikelola oleh PT dan Reksa Investment Management Selanjutnya Pada tanggal 3 Juni tahun 2000 Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic Index Nah jadi Jakarta Islamic Index ini adalah Konsisten dari 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Kalau padanannya dikonvensional ini LQ45 nya tapi yang syariah Namanya Jakarta Islamic Index Nah untuk masuk ke dalam Jakarta Islamic Index ini Suatu saham tentunya harus memelalui proses screening dulu Baik itu dari segi bisnisnya Bisnisnya harus halal Tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Juga ada standar, ada kriteria untuk rasio keuangannya Jadi setelah itu lolos screening baru bisa masuk ke dalam daftar efek syariah Nah kemudian kalau yang paling liquid itu bisa masuk ke dalam Jakarta Islamic Index Nah kemudian nih pada tanggal 18 April 2001 ya Untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Madri Selama Indonesia Mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal Yaitu fatwa nomor 20 tahun 2001 Tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah Jadi dari sisi regulasi sudah banyak ya Yang mendukung penerbitan reksadana syariah ini Nah pasar modal syariah sejak saat itu terus berkembang Bukan hanya di reksadana Tapi ada juga telah terbit pada tahun 2002 itu Obligasi syariah pertama Indosat yang menerbitkan PT Indosat Indosat yang menggunakan akan mudurubah Atau dengan skema bagi hasil Nah perkembangan terus Perkembangan itu juga terus berkembang ya Pada tahun 2003 ada MOU antara Mbak Kepam Dengan DSN MUI untuk menunjukkan adanya kesepahaman Bapak Kepam dan DSN MUI untuk terus mengembangkan pasar modal Yang berbasis syariah Nah jadi nih sobat Pasar modal syariah Pasar modal syariah nih Lagi reksadana syariah itu sudah baik didukung oleh regulasi Baik dari OJK maupun dari DSN MUI Jadi dari segi kehalalannya itu sudah tidak diragukan lagi Nah sementara itu dari sisi kelam mengegaan pun Bapak Kepam LK itu membentuk tim yang secara khusus Untuk mengembangkan pasar modal syariah Betul ya Mbak Yul? Betul kan? Ada tim khususnya ya Jadi sudah masuk dalam organisasi Bapak Kepam LK Dan dilaksanakan oleh satu unit setingkat ESOLON 4 Yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi Untuk mengembangkan pasar modal syariah Nah jadi jangan ragu lagi nih Pasar modal syariah akan terus berkembang Karena didukung oleh regulasi Oleh fatwa DSN MUI Juga dari sisi kelembagaan Bapak Kepam LK sekarang sudah mempunyai Lembaga khusus ya Satu divisi khusus untuk pengembangan pasar modal syariah Itu kira-kira Oh ya dari sisi negara kita juga ya Negara kita ya Pasar modal syariah itu Mencapai tonggak sejarah baru Dengan disakannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang surat berharga syariah negara Nah jadi kalau dulu kita hanya Pemerintah hanya mengeluarkan obligasi negara Tapi yang konvensional Tapi sejak tahun 2008 itu Sudah ada surat berharga syariah negara Tepatnya di 7 Mei 2008 Sudah ada landasan hukumnya Dan di 26 Agustus 2008 Pertama kalinya pemerintah Indonesia Menerbitkan SBSN Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR 001 dan 002 Jadi pemerintah kita pun sudah Sudah menerbitkan instrumen Yang dengan basis syariah Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi ya Bu Kalau sebabnya dari syariah Dan juga teman-teman BDIAM Ini mau mulai investasi di reksadana syariah Begitu ya Bu Betul Ya karena sudah didukung secara regulasi Secara fatwa Secara kelembagaan Dan negara kita pun ya Dalam untuk keperluan APBN itu Sudah mengeluarkan instrumen keuangan Yang berbasis syariah SBSN tadi Sudah banyak pilihan Sudah banyak pilihannya Masya Allah nih Bu Oke deh mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Aku mau mengingatkan dulu nih Ke sobat pasamodah syariah Dan juga mungkin ke Great People BNI Asset Management Kalau misalkan sobat semua dan teman-teman Jika ada pertanyaan boleh langsung aja nih di komen di bawah Karena nanti bagi kalian nih penanya terbaik atau terpilih untuk tiga orang yang beruntung Akan mendapatkan gimmick merchandise nih dari BNI Asset Management Sob Jadi yuk gunakan kesempatannya Sob untuk bertanya Selain kita mendapatkan ilmu buat sobat dan teman-teman semua yang beruntung Nanti juga akan mendapatkan gimmick merchandise Kayak gitu Oke deh Silahkan yang mau bertanya Iya nih mumpung ada ibu dida ya Mumpung ada ibu dida Jadi kita Betul Jadi dapet double ya Bu ya Dapet ilmu juga Dapet gift juga Masya Allah Oke deh kita lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya Nah kalau misalkan ngomongin soal reksadana syariah Kira-kira apa sih Bu karakteristik dari reksadana syariah itu sendiri Nah reksadana syariah tentunya dikelola berdasarkan prinsip syariah yang sudah sesuai dengan fatwa DSNUI Juga peraturan perundangan yang berlaku tentang prinsip syariah di pasar modal Selain itu juga di bawah tetap di bawah pengawasan dari otoritas keuangan ya OJK Investasi di reksadana syariah ini lebih dapat menghemat waktu Kenapa? Karena pengelolaan, pemantauannya, analisis portfolio-nya, dana kita mau ditempatkan di mana saja Untuk itu sudah kita bisa menyerahkannya ke manajer investasi Jadi kita tidak berhak usah pusing mau ditempatkan di mana Karena mereka adalah ekspertnya ya yang akan mengelola dana kita Selain sesuai dengan prinsip syariah juga tentunya diinvestasikan di instrumen yang mempunyai Yang berpotensi memberikan return yang baik gitu ya Jadi investasi reksadana lebih menghemat waktu Menghemat waktu juga lebih nyaman lah Lebih nyaman buat kita Lalu dari sisi resiko, reksadanya itu juga dapat diminimalisir Tidak ditempatkan di satu aset ya Ditempatkan di satu instrumen keuangan Tapi disebar, didiversifikasi ya oleh manajer investasi tadi Dan tentunya manajer investasi yang mengelola sudah mendapatkan izin dari OJK Jadi bukan menerbitasi burung lagi ya Benar Nah itu tubuh yang perlu di... Ya betul Manajer investasi yang mengelola sudah ada izin Pada saat penerbitan pun sudah banyak direview ya Direview oleh DPS Apakah sudah sesuai tidak Jadi aman lah Dari sisi resiko investasi yang ilegal ya Betul Nah lalu nih Bu Kira-kira apa nih Bu Perbedaan dari reksadana syariah dengan reksadana konvensional Mungkin disini masih banyak juga nih Sobat-sobat syariah dan juga teman-teman BNIAM yang masih bingung Kira-kira apa sih dari perbedaan antara dua ini Reksadana syariah dan juga reksadana konvensional Oke Mungkin yang pertama adalah dari pengelolaan investasinya ya Jadi reksadana syariah itu oleh manajer investasi Hanya ditempatkan di instrumen keuangan yang sudah sesuai dengan risip syariah Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Kalau untuk saham hanya di saham-saham yang sudah masuk ke dalam kelompok JII Atau daftar efek syariah Jika untuk instrumen pendapatan tetap Penempatannya itu ada pada suku Baik suku pemerintah maupun suku korporasi Dan untuk pasar uang itu investasinya di pasar uang Di deposito tapi dari yang bank syarikat Nah tentu saja ini kan berbeda dengan reksadana konvensional Yang tidak ada batasan Harus diinvestasikan di mana Nah kemudian dari Sisi pembagian keuntungan ya Reksadana syariah itu biasanya Keuntungannya itu berdasarkan kesepakatan Nisbah bagi hasil ya Menggunakan skema bagi hasil Berbeda dengan konvensional yang hanya berbasiskan bunga gitu Nah dari sisi pengawasan Reksadana syariah itu Diawasi oleh dari sebelum penerbitan Pada saat setelah diterbitkan Terus diawasi dan ditawal oleh DPS Ada Dewan Pengawas Syariahnya Untuk memastikan bahwa Bahwa pengelolaannya Sesuai dengan prinsip syariah Secara berkesinambungan Bukan hanya pada saat penerbitan saja Tapi pada saat pengelolaan itu bagaimana Jadi setiap Diawasi terus oleh Dewan Pengawas Syariah Nah ada satu lagi nih Yang tidak ada di Reksadana konvensional Yaitu adanya proses cleansing Proses cleansing Apa itu proses cleansing? Itu pembersihan Reksadana syariah Dari pendapatannya Pendapatan yang sifatnya Anam halal ya Nah misalnya nih Suatu Reksadana kan memakai Banka studi yang konvensional Karena tidak Karena Banka studi yang syariah Masih terbatas gitu ya Nah bisa saja Kalau ada dana yang mengendapkan Ada jasa Jasa bunga Atau dari jasa rekening biro Nah itu tidak boleh diakui Sebagai pendapatan Tapi harus dipisahkan Dipisahkan di rekening khusus Yang nantinya untuk digunakan Untuk kegiatan amal Untuk didonersikan Jadi ada proses cleansing Harus benar-benar pendapatannya itu halal Ada yang tidak halal Harus dipisahkan Dan digunakan Untuk kegiatan amal Nah dari sisi akan Banyak akad yang digunakan ya Oleh manajer investasi Pada saat Mereka Menginvestasikan Dananya ke Instrumen keuangan Bisa pakai Akad kerjasama Musyaroka Sewa-munyewa Ijaroh Bagi hasil Mudah roba Ataupun Yang lainnya Akad-akad syariah Yang digunakan Berbeda dengan Riksana konvensional Hanya berdasarkan sistem Kayak Bunga Atau kupon Gitu ya Tapi Riksana syariah Berdasarkan akad Yang sesuai dengan Prinsip syariah Gitu nek Oke deh Jadi bisa dilihat Mulai dari pengelolaan Investasinya Pembagian keuntungan Pengawasan Yang penting Adanya proses Cleansing ya bu Dan juga akadnya Yang disesuaikan Dengan syariah Begitu sop Masya Allah nih bu Diskusi kita sore hari ini Seru banget nih Dan Teman-teman juga udah mulai Jadi Segelain menguntungkan Kita juga lebih teman ya Betul Berinvestasi sesuai dengan Ajaran agama kita Betul Betul Wah udah mulai banyak juga nih bu Yang menonton Mungkin Aku mau Mengingatkan lagi nih Ke sobat-sobat Dan juga teman-teman semua Jangan lupa nih Kalau ada pertanyaan Boleh langsung aja Di drop Di komen di bawah Karena nanti Untuk tiga orang yang Terpilih Akan mendapatkan Gimic merchandise Dari BNI Asset Management nih Oke deh Kalau gitu Kita lanjut ke pertanyaan Selanjutnya nih bu Kira-kira nih bu Apa aja sih Jenis-jenis reksadana syariah Mungkin disini Banyak juga nih Teman-teman yang baru Mau mulai investasi Reksadana syariah Yang masih awam gitu Mungkin Terus masih bingung nih Kira-kira Kalau buat investasi Di reksadana syariah Jenis-jenisnya ada Apa aja sih bu Oke Ya Ada empat jenis Reksadana syariah Di sini Pertama yaitu Reksadana pasar uang Nah Reksadana syariah Pasar uang ini Ditempatkan Pada instrumen Pasar uang syariah Seperti Depositor di bank syariah Dan efek syariah Pendapatan tetap Tapi Jatuh temponya itu Kurang dari Satu tahun Ya Reksadana syariah Reksadana pasar uang ini Kalau dari sisi Investasi sih Cocoknya untuk Jangka pendek Jangka pendek Dan Profil risikonya itu Orang yang konservatif Ya Karena Karena Masih Low return Tapi Low risk juga Gitu ya Yang kedua adalah Reksadana pendapatan tetap Dimana Sebagian besar Dana investasi Yang dipelola oleh Menjadi investasi itu Dialokasikan Sedikitnya 80% Di efek syariah Berpendapatan tetap Seperti Suku Baik itu Suku korporasi Maupun Suku negara Yang ketiga Reksadana syampuran Ini mix ya Mix antara Penempatannya itu Di saham Di Suku Maupun di Pasar uang Tidak Masing-masing Tidak Melampaui Sekitar 79% Dari NAB Pada penempatannya itu Di Saham Suku Atau Di Depositor Yang keempat Reksadana Saham syariah Nah tentu saja Namanya juga Reksadana Saham syariah Ini ditempatkan Paling sedikit Di Efek ekuitas Bersifat saham Tapi sahamnya Yang masuk dalam Kelompok JII Atau ISS Nah yang Kelima Ada lima ya Tadi saya bilang yang empat Ada lima jenis Reksadana Syariah Indeks Ini Menempatkan Sedikitnya Dari Total NAB Yang dikelola Dalam Bentuk Efek syariah Yang Yang menggunakan Indeks syariah Sebagai Ajuannya Ada Manajian Invertasi Biasanya Menerbitkan Resadana Indeks Itu Dari namanya Sudah kelihatan Apa Indeks Gitu Biasanya Nah Sobat Pasar modal Ini bisa Memilih Keli Keli Salah satu Atau Bisa memilih Salah satu Dari Atau Menyesuaikan Menyesuaikan Jenis-jenis Reksadana Ini Dengan Tujuan Investasi Masing-masing Untuk Apa Karena Tiap Jenis Reksadana Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Betul Tujuan Investasi Kita Sama Resiko Kita Betul Jadi Perlu Diingat Juga Time for Reson Dari Investasi Kita Berapa Lama Kita Bisa Menyesuaikan Pemilihan Jenis Reksadana Menyesuaikan Benar Jadi Mungkin Untuk Sebuah Person Moderna Syariah Dan Juga Teman-teman BNAM Ini Kalau Misalkan Pengen Mulai Investasi Direksadana Syariah Mungkin Harus Lebih Dipahami Dulu Terlebih Dahulu Tujuannya Untuk Apa Jangan Asal Ikut-ikut Investasi Yang Mending Oke Ini Sudah Investasi Tapi Kita Tidak Tahu Tujuannya Untuk Apa Seperti Itu Ya Tujuannya Apa Kita Juga Harus Tahu Profil Resiko Kita Berani Menerima Resiko Atau Penghinder Resiko Biasanya Di awal Ada Asesmen Dulu Untuk Profil Resiko Kita Benar Nah Mungkin Selama Sampada Syariah Dan Juga Teman-teman Semua Bisa Juga Reksadana Di BNAM Jadi Sebelum Kita Masuk Ngebahas Soal Reksadana BNAM Mungkin Secara Singkat Mengenai Perkembangan Reksadana Syariah Di BNI Asset Management Ini Mungkin Ibu Bisa Menjelaskan Kira-kira Apa Jenis Reksadana Syariah Yang Ada Di BNAM Dan Gimana Perkembangan Outnya Ibu Di BNAM Komplit Reksadananya Masya Allah Ada Reksadana Pasar Uang Namanya BNAM Melancar Syariah Kita Punya Terus Untuk Reksadana Yang Pendapatan Tetap Ada Dua Yaitu BNI AM Pendapatan Tetap Syariah Ardani Dan BNI AM Dana Dompet Duh Afa Itu yang Pendapatan Tetap Nah Untuk Yang Saham BNI 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 Dana Saham Syariah Musahamah Nah Selain itu Juga BNI AM Punya Empat Jenis Empat Reksadana Terproteksi Syariah Selain Yang Tiga Jenis Tadi Ada Juga Reksadana Terproteksi Lalu Gimana Perkembangan Auknya Saat Ini Total Dana Kelolaan Kita Adalah Sebesar 1,337 Sudah Lumayan Bisa Oke Nah Mungkin Sobat Yang Mau Mulai Investasi BNI Mungkin Gimana Syarat Dan Ketentuan Penerbitan Reksadana Syariah Itu Sendiri Bu Oke Jadi Reksadana Syariah Itu Sebelum Diterbitkan Harus Mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah Dari Dewan Pengawas Syariah Atau Tim Ahli Syariah Nah DPS Inilah Yang Mereview Perjanjian Perjanjian Akat Dokumen Sehubungan Dengan Penerbitan Suatu Reksadana Dilihat Di Review Apakah Sudah Sesuai Dengan Patwa DSN UI Apakah Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Tentang Prinsip Syariah Dilipasan Modal Jika Sudah Oke Baru Saya Menerbitkan Pernyataan Keseluaian Syariahnya Untuk Nanti Dilampirkan Untuk Pendaftarannya Ke OJK Tentukan DPS Gitu DPS Terus Terus Mengawasi Terhadap Pemenuhan Prinsip Syariah Dipasan Modal Dalam Pengelolaan Reksadana Tersebut Secara Berkelanjutan Nah Oleh Karena Itu Setiap Manager Investasi Yang Menentukan Reksadana Syariah Pasti Diwajibkan Memiliki DPS Ketentuan-ketuan ini Sudah diatur dalam KUJK nomor 19 tahun 2015 tentang penerbitan Dan persyaratan Kedeksyadana syarikat Jadi secara regulasi Saat kita menerbitkan pun harus Memenuhi Banyak kriteria Setelah itu baru dapat izin Intinya Sudah tidak dirakutan Ini bukan suatu produk investasi Yang ilegal Sudah resmi bahkan sudah sesuai dengan Bensin syariah Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi Pokoknya nih sobat dan teman-teman semuanya Oke dan ibu kita masuk ke pertanyaan Terakhir nih bu sebelum kita Beralih ke pertanyaan dari Sobat-sobat dan syariah dan juga teman-teman BNIAM Nah kira-kira nih bu Untuk prospek reksadana syariah Kedepannya itu akan bagaimana nih bu Menurut saya ya prospek Prospek reksadana syariah Di Indonesia ini akan Terus berkembang dengan pesat ya Seiring dengan Kesadaran Kaum muslim Untuk berinvestasi secara Yang sesuai dengan prinsip syariah Selain itu juga dari sisi industri Mengakomodir Mereka aktif ya Cukup agresif dalam menerbitkan Menurutkan reksadana yang berbasis syariah Juga didukung oleh regulasi Edukasi segala macam gitu Jadi teman-teman Pasti ini prospeknya akan Akan baik Akan sangat baik Karena Memang Memang masih banyak Potensi untuk berkembangnya ya Gitu Oke deh Baik nih bu Kalau gitu Kita langsung aja nih bu Masuk ke sesi jawab pertanyaan Yang udah ada nih beberapa Dari teman-teman BNI AM dan juga Sebagai prospek moden syariah Yang sudah menanya Yang sudah menanyakan Oke deh kalau gitu Kita langsung aja nih bu Ke pertanyaan pertama Ada dari Billy underscore Lubis 88 Dia menanyakan Apa keuntungan Berinvestasi reksadana syariah BNI Asset Management Dan berapa saldo awal Untuk buka rekening Reksadana Eh untuk buka reksadananya bu Gitu Oke Apa keuntungan Berinvestasi Di reksadana BNI AM ya Betul Oke Pertama Dari segi Jenis-jenis reksadana Kita banyak pilihan ya Sudah banyak pilihan Jadi Sobat pasar modal Syariah Bisa menyesuaikan Dengan tujuan investasi Jangka waktu Serta properitas ikonnya Dan tentunya Dikenolong oleh Tim Manager investasi Yang Solid Ya Yang eksport Yang solid Kemudian Dari sisi Mulai investasi Juga lumayan ringan Bisa mulai dari 10.000 rupiah Di agen penjual Reksadana Atau Aport Di perusahaan sekuritas Atau juga Nah untuk distribusi penjualan nih Bisa Lihat ya Di website BNI AM.co.id Itu bisa dibeli dimana saja Di marketplace juga bisa Jadi sudah bisa dimana-mana gitu ya Jadi udah gampang gitu ya Banyak sekali kemudahan ya Sekarang untuk investasi di Reksadana itu Selain Tidak perlu dana yang Lumayan besar Dari dengan dana yang sedikit Kita udah bisa mulai investasi Nah dari segi akses Untuk membeli pun Sudah Sudah Tidak perlu keluar rumah Betul Banyak Kedua Atau Betul Kalau kata anak sekarang Rubahan aja tuh Udah bisa investasi gitu ya Bu Karena udah gampang Benar Cucok gitu Rubahan aja Seperti ini Gampang investasi Betul Jadi udah gak Perlu ada alasan lagi nih Untuk Tidak berinvestasi gitu ya Bu Karena udah Dengan jumlah kecil Pun juga udah bisa gitu ya Bu Kita mulai investasi gitu Jadi ini buat Buat sobat-sobat Dan teman-teman semua Tidak usah Lagi untuk menunda-nunda Investasi Kalau bukan sekarang Kapan lagi gitu ya Bu Karena kan untuk Untuk kita ke depannya juga Betul Selain ini Langsung investasi bisa Karena gak ada jam Kantor tutup Ini kalau beli di marketplace Oke Benar Oke Andi Bu kita lanjut Ke pertanyaan yang kedua Ada dari Irha Mazula Dia menanyakan Selamat sore Kak Aku mau bertanya Langkah awal mulai dari Langkah awal mulai dari awal Membuat rekening saham Ke bank BNI Hingga membeli saham Bagaimana langkah-langkahnya ya Membeli saham Oh kalau membeli saham itu Harus ke BNI Sekuritas Bukan yang ke Asset Management Sahamnya ya Bukan Reksa Danimnya ya Iya Dia menanyakan sahamnya nih Oh kalau sahamnya Beda lagi Entitasnya Kalau saham itu ke BNI BNI Sekuritas Kalau BNI Asset Management Kita produk yang dijual adalah Reksa Dana Oke deh baik Semoga menjawab nih ya Mbak Tadi yang menanyakan Oke nih kita Wah udah lumayan banyak nih Bu Dan Tenggelam juga Jadi ini aku bacain lagi ya Untuk beberapa pertanyaannya Ini ada dari Satria Raga Underscore 25 Dia menanyakan Apakah proses cleansing Harus didasarkan Akat juga Atau bagaimana Atau bagaimana ya Mohon pencerahannya Proses cleansing Ya Proses cleansing itu Intinya Jika ada Pendapatan ya Hasil dari Jasa giro Atau bunga Itu harus dipisahkan Nah Penyalurannya Itu Atas Persetujuan DPS Mau disalurkan Kemana Ada beberapa ketentuan Di antaranya Tidak boleh kepada Afiliasi Misalnya ya Lalu tidak boleh Donasi Tapi untuk Kayak makanan Gitu kan gak boleh ya Karena kan Istilahnya Uang donasi Tapi kalau untuk makanan Kan nantinya Jadi darah lagi Tapi untuk Lebih ke Donasi Untuk Kemasahatan Di bidang Misalnya infrastruktur Pembangunan Apa Jalan Terus Masjid Gitu Kalau Akannya sendiri Ya akannya Akan donasi Hibah Berarti ya Oke Baik nih Harus atas Persetujuan DPS Penyalurannya Penyaluran Dana Dari Proses cleansing Siap Siap Oke Mungkin kita Akan pilih Tiga pertanyaan Lagi nih Sebelum kita Mengajari Live Hari ini Ada lagi nih Bu Satu pertanyaan Dari Aldika Underskores Akbar18 Bagaimana Hukum Reksadana Atau saham Syariah Karena ada Klausul Ada pendapat Non halal Kurang dari 10% Dan rasio Utang Kurang dari 45% Kami masih Ragu Apakah benar-benar Halal Dan bebas Dari riba Mohon penjelasannya Ya oke Nah memang ya Di Disarap Dalam proses Screening Itu ya Screening Apakah suatu Saham Masuk ke Jakarta Islamic Index Atau Apa daftar efeseri Atau tidak Saat ini Ketentuannya Seperti itu Nah kenapa Karena Bisanya Seperti itu 10% Kalau misalnya Diperberat Diperkecil lagi Nanti tidak akan Ada perusahaan Yang masuk Ke daftar efek Sari Tapi kalau Misalnya Apa tadi Tambahan Pertambahan Karena saya Masih Masih Belum Masih ragu Apakah benar-benar Halal Dan bebas Dari riba Nah Bapak-bapak Kita Apa para Pakar Di DSN Tentunya Menerbitkan Suatu Fatwa itu Pasti berdasarkan Istihad Istihad Yang Mendalam Nah Kita bisa Berpatokan Di situ Itu Sudah tugas Mereka Karena Kalau Misalnya Diperbesar Lagi Tadi Mungkin Dengan Pertimbangan Kalau Diperbesar Lagi Nanti Tidak Akan Ada Saham Yang Masuk Ke Data Refeks Sariah Saat Ini Kemampuannya Seperti Itu Oh Minimal Yang Non Halal Income Itu Di Bawah 10% Ada Batasannya Ya Kalau Nol Lebih Bagus Oke Siap Siap Ini Bu Kita Beralih Ke Pertanyaan Selanjutnya Apakah Proses Cleansing Harus Didasarkan Akat Juga Atau Bagaimana Sudah Ya Itu Pertanyaan Tadi Sudah 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 Ini Apakah Investor Pasar Modal Syariah Harus Punya Reksadana Di Bank Syariah Bu Punya Punya Rekening Mungkin Punya Rekening Ya Sorry Rekening Di Bank Syariah Nah Tergantungkan Mau belinya Lewat Mana Ya Jadi Saran Saya Punya Kalau kita Ingin Investasi Di Reksadana Syariah Tentunya Kita Pakai Bank Syariah Karena Nanti Untuk Penampungan Kalau kita Menjual Atau Mendevit Ya Dari Situ Dari Rekening Bank Kita Yang Di Bank Syariah Ya Sebaiknya Punya Oke Siap Semoga Terjawab Untuk Teman-teman Yang Tadi Menanyakan Nah Mungkin Boleh Satu Lagi Pertanyaan Terakhir Dari Teman-teman Semua Dalam Mengalokasikan Dana Kelolaan Bagaimana Mekanisme BRIAM Menentukan Underlayingnya Adakah Aturan Khusus Dan Hal-hal Apa Saja Yang Diperhatikan Ibu Oke Nah Ini Tepatnya Pernanyaannya Ke Manager Investasinya Tapi Saya Coba Jawab Tentunya Semua Jenis Reksadana Tadi Ada Batasannya Betul Batasannya Kalau Pasar Uang Itu Ditempatkan Di Sebagian Besar Di Instrument Pasar Uang Kalau Saham Sedikitnya 80% Di Saham Lalu Kalau Yang Pendapatan Tetap Tadi Di Instrument Pendapatan Tetap Nah Kalau Itu Dari Sesi Regulasi Kita Harus Mengikuti Aturan Itu Tapi Kalau Misalnya Manajer Investasi Memilih Mau Ditempatkan Di Saham Yang Mana Itu Pastinya Berdasarkan Proses Screening Analisis Top Down Mulai Dari Makro Industri Sampai Ke Saham Yang Spesifik Tapi Screening Awal Itu Apakah Saham Ini Masuk Dalam Data Refresaria Nah Setelah Itu Lolos Baru Dianalisa Tentang Potensi Potensi Apa Ya Popomersnya Nanti Bagaimana Tentunya Menurut Investasi Akan Mengalusasikan Dana Di Portfolio Yang Yang Inginnya Menghasilkan Return Yang Tinggi Nantinya Oke Nah Untuk Pertanyaannya Mungkin Kita Tutup Nih Bu Ya Karena Kita Juga Harus Mengumumkan Tiga Pemenangnya Nih Dan Sudah Dipilih Juga Oleh Tim BNI Jadi Mungkin Nanti Untuk Teman-teman Yang Yang Aku Mention Namanya Mungkin Nanti Bisa Langsung Ke Instagram BNI Untuk Info Lebih Lengkapnya Nih Ya Sok Nah Untuk Pemenang Pertama Itu Ada Dari Satria Raga Underscores 25 Terus Ada Dari Aldika Underscores Akbar 18 Dan Yang Terakhir Ada Huta Hein Henry Nah Nanti Untuk Ketiga Pemenang Yang Tadi Aku Selamat Nah Nanti Untuk Ketiga Pemenang Tersebut Mungkin Bisa Langsung Ke Instagram BNI Dan Akan Dikasih Info Lebih Lengkap Dengan Admin BNI Melalui DM Instagram Oke Selamat Untuk Pemenang Dan Nggak Terasa Kita Sudah 40 Menit Sudah Kita Live Bareng Bersama Budi Dan Asset Management Juga Nah Mungkin Untuk Info Lebih Lengkap Terkait Reksadana Syariah BNI Teman Teman Atau Sobat Pasang Syariah Dapat Kunjungi BNI BNI Strip AM .co.id Dan Jangan Lupa Juga Mungkin Untuk Follow Instagram BNI Asset Management Dan Jangan Lupa Juga Untuk Follow Instagram Pasang Moda Syariah Untuk Mendapatkan Info Mengenai Investasi Syariah Nah Oke Debu Karena Keterbatasan Waktu Juga Jadi Kita Harus Mengakhiri Live Hari Ini Jadi Terima Kasih Banyak Untuk Budida Dan Juga BNI Asset Manajemen Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Live Bersama Pasang Moda Syariah Sore Hari Ini Dan Sudah Berbagi Banyak Informasi Juga Ke Sobat Pasang Moda Syariah Yang Insyaallah Insightful Banget Bu Masyaallah Semoga Sobat Yang Menonton Sore Hari Ini Juga Semakin Semakin Menambah Wawasannya Juga Bu Nah Kalau Begitu Nih Mungkin Sebelum Budida Berpamitan Sama Sobat Pasar Moda Syariah Ada Closing Statement Gak Bu Untuk Sobat Pasar Moda Syariah Dan Teman Teman BDAM Oke Untuk Sobat Pasar Moda Syariah Yang Saya Ini Yang Saya Lihat Kayaknya Banyakan Milenial Betul Berinvestasi Sejak Dini Apalagi Sejak Muda Terus Jangan Lupa Juga Untuk Terus Menambah Ilmu Menambah Ilmu Tentang Investasi Karena Ini Sangat Penting Untuk Kehidupan Kita Dalam Pengambilan Keputusan Berinvestasi Dan Sekarang Ini Sangat Mudah Sekali Banyak Sekali Webinar Gratis Lalu Talk Show Seperti Ini Sering Menambah Ilmu Tentang Investasi Lalu Investasi Sejak Dini Karena Itu Penting Karena Investasi Itu Sekarang Tidak Perlu Punya Uang Banyak Tidak Tidak Menunggu Punya Uang Banyak Dulu Lalu Lebih Mudah Juga Karena Ada Manajer Investasi Yang Mengelolanya Betul Jadi Di awal Infekstasilah Dulu Di Reksadana Sebelum Kita Ke Sahangnya Langsung Kalau Ke Sahangnya Langsung Kita Harus Menganalisis Sendiri Harus Bikin Melihat Laboran Keuangannya Menganalisa Segala Macem Ataupun Mendapatkan Info Langsung Dari Brokernya Tentang Bagaimana Prospek Suatu Saham Tapi Kalau Di Reksadana Itu Sudah Ada Manager Investasi Yang Memulangannya Memilihnya Yang Berpotensi Memberikan Keuntungan Selain Diversifikasi Diversifikasi Betul Di Satu Instrumen Tapi Disebar Nah Itu Seseorang Saya Semoga Sharing Sore Kita Sharing Kita Di Sore Hari Ini Bermanfaat Dan Semakin Menangat Untuk Memulai Investasi Dengan Segera Betul Oke Kalau Gitu Terima Kasih Banyak Budidas Sekali Lagi Dan Terima Kasih Jika Untuk BD Aset Management Jangan Bosan Bosan Kalau Misalkan Kita Ajak Live Lagi Oke Kalau Gitu Bu Dida Mungkin Boleh Berpamitan Terlebih Dahulu Terima Kasih Sekali Lagi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum